Artis Sandra Dewi dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang melibatkan suaminya, Harvey Muis. Dalam sidang itu ia buka-bukaan perihal sumber kekayanya dari mulai tas mewah hingga tabungan yang dituding sebagai tindak pidana pencucian uang, TPPU, hasil kejahatan yang diduga dilakukan suaminya terkait kasus korupsi timah. Bintang film Kwiki Express itu menegaskan bahwa dirinya punya penghasilan sendiri dari profesinya sebagai selebritas. Benar saja, selama berkarir sejak 2004, Sandra Dewi terkenal cukup aktif bermain peran dalam sinetron, film bahkan menjadi MC atau pemandu acara, brand ambasador, bah, alias bintang iklan hingga influencer di media sosial. Kami bersama yang menentukan. Saya punya karir sendiri, suami saya punya pekerjaan sendiri. Saya tidak mengerti pekerjaan suami saya, suami saya pun tidak mengerti pekerjaan saya, dikatanya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024, kemarin. Dasar itulah yang akhirnya mendorong keduanya membuat perjanjian pisah harta sebelum melakukan pernikahan. Ada notaris, 12 Oktober 2016 pisah harta sebelum menikah. Pas digeledah ada perjanjian pisah harta juga iya, e-ujarnya. Dokumen pisah harta yang ditanda tangani notaris sebelum pernikahan itu menurut Sandra Dewi, jadi bukti yang kuat bagi dirinya untuk membantah tudingan adanya TPPU atas barang dan aset pribadi yang ia miliki. Ia pun mengeluhkan rekening pribadinya yang diblokir. Bahkan, sampai tabungan anak-anaknya juga ikut diblokir karena dugaan TPPU tersebut. Padahal, lanjut Sandra Dewi, ia telah memiliki banyak tabungan dan penghasilan sebagai selebritas bahkan sebelum dirinya menikah dengan Harvey Moise. Iya betul. Jadi bah, brand ambasador, si IMB niaga saya mengkampanyekan wanita harus punya mimpi. Waktu single pas kerja sama Disney, saya bilang wanita harus punya mimpi setelah menikah punya karir yang sukses. Pas nikah buka rekening untuk anak-anak saya, e-ujarnya. Tabungan itu ia buat lantaran banyak iklan yang ia terima saat anak-anaknya masih di...